Intro Selamat sore, kamu menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Oscar Haris. Pemerintah tidak main-main menegakkan peraturan khususnya tentang PPKM darurat. Di Cianjur, Jawa Barat, 15 orang warga dan pelaku usaha yang melanggar penerapan PPKM darurat disidang dengan ancaman denda uang hingga kurungan penjara. Satgas penanganan COVID-19 di Cianjur, Jawa Barat, terus melakukan pengisiran di sejumlah pusat perbelanjaan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Seperti di Pasar Muka, Kota Cianjur, petugas mendapati warga dan pedagang yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di masa PPKM darurat ini. Petugas mendapati sejumlah warga, pedagang, dan supir angkutan umum yang terbukti tidak menggunakan masker. Mereka pun langsung dibawa ke mobil petugas untuk didata. Para pelanggar prokes ini kemudian langsung disidangkan di pengadilan negeri Cianjur. Mereka pun dikenakan sanksi tindak pidana ringan dengan denda sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000. Bila denda tidak dibayarkan dalam tiga hari, maka pihak kejaksaan akan menjemput untuk menjalani hukuman penjara selama dua hari. Jadi gini, memang di aturannya itu kalau tidak bisa bayar berapa diganti dengan pidana kurungan tapi ada kebijakan ya, artinya dikasih waktu, pembayaran, pembayaran, pilih kalau nggak salah tadi ya. Oleh karena itu, sahabat, jangan kendor protokol kesehatannya. Selalu gunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Selain terbebas dari hukuman, kita pun bisa mengurangi resiko terpapar virus corona. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhenbi, RTV Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oscar Haris, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!